Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2A Mutiara Palu memperkirakan Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu masih akan dilanda hujan hingga 2 minggu ke depan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan yang terus mengguyur Kota Palu beberapa hari terakhir baik pada pagi maupun malam hari dengan intensitas curah hujan yang sedang hingga lebat diperkirakan masih akan terus terjadi hingga 2 minggu ke depan. Menurut pihak BMKG Mutiara Palu curah hujan yang lebat beberapa hari terakhir ini disebabkan adanya fenomenal global yang dinamakan MJO. MJO atau Maden Julien Oscillation adalah variasi intrasasional yang terjadi 30 sampai 90 hari di daerah tropis yang umumnya berakibat pada anomali agin suhu muka laut. Dari hasil analisis BMKG Mutiara Palu meskipun hujan masih akan terjadi hingga 2 minggu ke depan namun tidak akan sampai masuk ke cuaca ekstrim. luar awalnya disini yang kami pantau ini ada fenomena global MJO disini Maden Julien Oscillation jadi fenomena MJO ini kurang lebih temponya 30 sampai 60 hari tapi sudah berlangsung dari bulan April itu masih bertahan pada saat sekarang ini masuk bulan Juni dasarian pertama di minggu-minggu pertama itu masih bertahan MJO nya masih bertahan dengan dampak MJO ini berdampak ada peningkatan curah hujan selain kota Palu sejumlah daerah di Sulawesi Tengah juga diprediksikan masih akan diguir hujan dengan intensitas sedang hingga lebat seperti daerah Borowali Utara Borowali Tolitoli Tojo Una-Una Luhuk serta Parigi Mautong dari Palu Ranggamu Sabar Palu TV melaporkan